Terima kasih kembali bersama kami di AT11 Show dan kami masih memperbincangkan seputar eksploitasi hutan adat. Pak Abdon ini dalam pelaksanaannya dengan adanya keputusan MKM mengabulkan gugatan masyarakat adat Undang-Undang nomor 4199 tadi. Jika dalam pelaksanaannya, justru ternyata ada anggota sendiri Pak, anggota di masyarakat adat yang justru merusak wilayah adatnya sendiri itu bagaimana nanti? Pengaturannya bagaimana sih? Oke, sebenarnya itu ya mungkin terjadi kan masyarakat adat juga manusia seperti kita tau. Banyak godaan yang datang di kampung ya. Jadi, nah karena itu, itu yang saya bilang tadi, dengan keputusan MKM ini kita harus bergerak dengan cepat supaya tidak terjadi konflik yang luar biasa. Dan itu mungkin terjadi, yang baik diantara masyarakat adat, masyarakat adat dengan perusahaan, masyarakat semua bisa. Nah karena itu, saya berpikir tindakan cepat untuk mengidentifikasi siapa masyarakat adat, di mana mereka hidup, di mana wilayah adatnya. Kita tau selama Orde Baru dan sampai hari ini, banyak membentukkan lembaga-lembaga adat buatan. Pemerintah membuat lembaga-lembaga adat buatan untuk meloloskan perusahaan-perusahaan ini dulu masuk. Nah sekarang, dengan keputusan MKM, lembaga-lembaga adat buatan ini kalau nggak dikertibkan, ini juga sumber masalah kan. Jadi, maksud saya ini, ini harus masih, ya, impres diperlukan. Pemetaan wilayah adat diperlukan. Ya, penguatan kelembagaan adat yang benar, bukan yang buatan tadi itu, ya, harus dilakukan, ya, satu. Yang kedua, ya, yang penting menurut saya itu adalah memperjelas batas antara mana hutan negara, kan sama-sama di kawasan hutan nih. Mana hutan negara, mana hutan adat, itu nggak ada datanya. Sekarang ini menurut saya, ya, masyarakat adat harus didorong, ya, supaya mereka kemudian memimpin gerakan penataan batas ini, ya. Mau pemerintah bantu atau tidak, mereka bergerak lebih cepat, ya, supaya diantara masyarakat adat kemudian tidak menjadi konflik diantara mereka, gitu ya. Jadi, maksud saya itu kan tadi saya sebut, ini politik perizinan kita kan luar biasa kacaunya, anarkisme sebenarnya, anarkisme penyelenggaraan negara terjadi di mana-mana, ya. Dan anarkisme ini menurut saya, jangan sampai diimbangi oleh masyarakat adat dengan anarkis juga. Jadi, masyarakat adat dengan keputusan MK ini harus menunjukkan kearifan, menunjukkan kebesarannya sebagai pewaris Republik ini, gitu ya. Dengan selalu mendekatkan dirinya pada musawara adat. Jadi, tidak hanya hantam promos saja, ya, Pak? Jangan mengikuti perilaku yang pasti akan memprovokasi. Karena pasti banyak kepentingan yang terganggu dengan keputusan MK. Oke, kalau misalnya hutan-hutan yang akhirnya melalui keputusan MK dinyatakan sudah menjadi hutan adat, tapi sudah terlanjur dipergunakan, itu bagaimana? Nah, pertama, tindakannya kan pertama adalah cabut dulu izin-izin yang saat ini sudah diberikan, tapi belum dikerjakan. Karena kalau itu nyata-nyata di atas kelima masyarakat ada. Cabut dulu, hentikan. Nah, izin-izin yang sudah beroperasi, sudah ditanami, bahkan sudah berproduksi, menurut saya itulah harus ada satu mekanisme yang nanti mungkin Ibu Sandra dari Komnas HAM bisa menawarkan apa. Karena menurut saya, mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan itu penting. Supaya orang merasa nyaman melalui proses. Karena itu kan konflik, artinya suasana konflik. Diakui itu suasana konflik. Penyelesaiannya mudah-mudahan Komnas HAM yang penting. Langsung saja, Ibu Sandra, bagaimana ini penyelesaian konflik yang dapat terjadi? Saat ini itu ada ribuan konflik. Di luar konflik antara masyarakat adat dengan negara. Jadi, ribuan konflik ini terbukti tidak bisa diselesaikan oleh institusi yang ada. Jadi, misalnya pada tahun 2004 itu Presiden bilang bahwa tidak perlu dibentuk satu institusi baru untuk menyelesaikan konflik karena ada BPN. Nah, ternyata BPN tidak bisa. Karena di dalam kawasan hutang, BPN merasa tidak berwenang. Sementara Departemen Kehutanan, Kementerian Kehutanan, kita tahu sendiri, sudah bertahun-tahun ini tidak mampu juga menyelesaikan ratusan konflik di dalamnya. Nah, pengadilan juga satu hal yang terlalu mewah bagi orang di kampung. Jadi, memang perlu ada satu badan ad hoc atau apa namanya untuk yang khusus diberikan mandat untuk menyelesaikan konflik agraria ini. Dan itu tidak terpisahkan dengan proses pembaruan hukum. Jadi, putusan MK harus dilihat sebagai satu koreksi. Koreksi oleh satu lembaga negara atas ketidak konsistenan penyusun undang-undang atas terhadap undang-undang dasar. Nah, ada banyak nih undang-undang lain yang juga begitu. Jadi, revisi harus dilakukan, tapi berhubung sudah banyak izin-izin dikeluarkan berdasarkan undang-undang yang tidak konsisten ini, muncullah konflik. Sehingga harus ada satu penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Harus dirumuskan dengan rinci karena tipologi konfliknya beragam. Jadi, ada macam-macam jenis konflik dan itu penyelesaiannya harus berbeda-beda. Tidak bisa dipukul rata. Tapi yang penting ada azas keadilan, ada juga azas-asas non-retroaktif misalnya. Untuk izin-izin yang diperoleh dengan etikat baik dan sesuai peraturan perundangan, mestinya tetap dihormati. Tapi harus ada mekanisme transisi, harus ada negosiasi juga dengan masyarakatnya. Jadi, ada banyak hal memang harus disusun dengan peliti dengan baik dengan didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, dan juga good governance ya. Oke, Pak Jafri sendiri mungkin ada singkat saja, Pak. Pendapat Bapak untuk kelanjutannya daripada konsek ini bagaimana nanti? Ya, saya pikir kalau kebun sawit, ya harapan yang paling utamanya berhenti dulu ekspansi, Pak. Sampai persoalan beli tadi bisa digurai, gitu. Harus ada moratorium, ya. Ini kan mumpung moratorium hutan juga, ya. Nah, yang kedua harapan ya pemerintah lebih ke pengawasan produktivitas kebun sawit yang sudah ada. Apakah memang itu sudah mencapai titik optimal, ya. Atau memang harus ini dulu yang dikerjakan. Oke, Pak Ade. Tingkat saja, Ibu. Saya pikir yang penting sekali adalah aparat polisi dan militer untuk tidak berpihak. Harus bersikap netral dan baik pada masyarakat dan juga pada perusahaan untuk menjaga ketertiban ini dan memfasilitasi proses negosiasi. Jadi, jangan melakukan kekerasan. Jangan juga berpihak pada satu sisi saja. Oke, sekali lagi, yang penting adalah kepastian hukum, terutama aparat hukum yang bersikap netral, ya, Bu, ya. Aparat keamanan dan keamanan. Oke, baik. Sayangnya, waktu kita terbatas sekali, kita harus mengakhiri perbincangan kita. Nah, dong, pemirsa pastinya 811 Show akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya. Kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.